Intro Ya, kita akan melakukan analisis pemain, yaitu Matheo Spato, predator baru di Liga Indonesia yang bermain untuk Borneo FC Bersama Borneo FC, Matheo Spato kerap diplot bermain sebagai striker tunggal di depan Namun secara nature, Matheo Spato memiliki kemampuan juga bermain di beberapa posisi Salah satunya di sayap kiri dan kemudian sayap kanan Dengan tipikal pemain per style, tentu setiap pelatih yang mempunyai jasanya akan sangat bahagia Matheo Spato pun terbilang masih muda untuk ukuran striker asing yang berbahaya bermain untuk Liga Indonesia Berkebangsaan Brazil dan berumur 28 tahun Sampai video ini diposting, Matheo Spato sudah mencetak 23 gol bersaing dengan striker Perasip Bandung, yaitu David Desilpa Lalu, dari posisinya, Matheo Spato paling sering ditempatkan sebagai striker dengan presentase 42% Lalu diikuti sebagai sayap kiri dengan 32% Salah satu kemampuan Matheo Spato yang sering ia repetisi Dengan fleksibilitas pergerakannya, ia mampu mengecoh closing down yang dilakukan lawan Di momen ini, back arema FC beri jarak untuk tutup gerakan Matheo Spato Namun, eksplosifnya Spato dengan gerakan diagonal run-nya mampu membuat back lawan kalah langkah Terjadi duel 1 vs 1 antara Matheo Spato dengan back lawan Dengan mudah, Matheo Spato mampu keluar dari penjagaan man-to-man yang dilakukan back lawan Sehingga ada potensi peluang yang bisa diciptakan Matheo Spato Dari situasi crossing pemain Borneo FC, closing down defense lawan Bisa dibuat Matheo Spato menjadi tidak berbahaya Dan berbalik, Matheo Spato mampu ciptakan space bagi dirinya dengan mobilitas tingginya Sulit bagi lawan jika tidak presisi dalam menjaga Matheo Spato dari situasi 1 vs 1 Seperti di momen ini, Matheo Spato dengan mudah lewati man-to-man marking yang coba dilakukan lawan Sehingga memberikan opsi kesempatan bagi rekannya Spato mencari ruang dan menciptakan goal Di banyak momen lainnya, Matheo Spato menunjukkan digdayanya dirinya dengan duel 1 vs 1 saat menghadapi lawan Kecerdekan Matheo Spato untuk keluar dari closing down atau penjagaan back lawan dengan bergerak Dari posisi belakang back tengah lawan menjadi kerutinen yang dilakukan Matheo Spato Bahkan di Liga Korea sebelum ke Indonesia pun, cara seperti itu dipertahankan Matheo Spato Dari daerah permainan Borneo FC, langsung vertikal pas diarahkan menuju Matheo Spato Dengan kelihayan duel 1 vs 1-nya dan diimbangi dengan kecepatan Permainan counter attack untuk memanfaatkan kecepatan Matheo Spato jadi salah satu opsi yang coba terus dilakukan Borneo FC Pergerakan Matheo Spato yang mobile tidak hanya menunggu di daerah kotak penalti Berhasil membuat back lawan kesulitan untuk melakukan man-to-man marking penuh kepada Matheo Spato Contoh seperti ini, Matheo Spato mampu ciptakan ruang bagi dirinya sendiri Transisi dilakukan oleh Borneo FC, Matheo Spato dengan speednya buka ruang bagi rekannya untuk menciptakan opsi passing lebih Dengan karakter Liga Indonesia yang banyak lari, Matheo Spato sangat prima untuk menjalankannya Kembali speed Matheo Spato dieksploitasi oleh Borneo FC dengan permainan vertical play cepat ke depan Matheo Spato berdiri sendirian tanpa ada penjagaan yang berarti dilakukan lawan terhadap dirinya Scanning position terlihat disini dilakukan oleh Matheo Spato Matheo Spato yang di awal corner kick di man-to-man oleh lawan Kemudian ia berhasil lepas dari lawan sehingga menciptakan ruang bagi rekannya Kembali dari situasi corner kick, Matheo Spato mampu keluar dari man-to-man marking Yang coba dilakukan oleh lawan dan bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya ke gawang lawan Rambling setから punоп shot ionar disebabkan komuerdo уbiri aplikasi semis анhana To 하낙 di tempat Soren eksplenda Tempat Ya On Se acid ang kill Sa иль Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati